Budi Ksatria Jilid 36. Melihat mana Senbok Hang berkata lebih jauh, berhubung syarat itu sudah kukabulkan, maka dari itu aku harap Nona tak usah khawatir, sekalipun engkau sangat benci kepadaku dan ingin membunuh aku, namun sebaliknya aku tak akan membinasakan dirimu cabut senjatamu seru Gak Siaoca dingin, silahkan Nona yang pakai senjata, Aku akan melayani permainan Nona dengan sepasang tangan kosong Gak Siaoca melepaskan ikat pinggangnya dan cabut keluar sebilah pedang lemas, kemudian sekali sentak dia siap untuk turun tangan Nona, harap tunggu sebentar tiba-tiba Gio Ksiao Longkun berseru lantang Gak Siaoca berhenti seraya memandang sekejap ke arah pemuda itu Ada urusan apa? Biar aku yang melakukan pertarungan babak pertama ini aai, engkau tidak mungkin bisa menandingi kelihayan dari Senbok Hang? Kata gadis itu sambil menghela nafas Gio Ksiao Longkun tertawa ewa Aku tahu tak mungkin ilmu silatku dapat menangkan dirinya, tapi, memangnya aku tak dapat melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan tapi apa gunanya bagimu? Engkau toh tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Siao Ling Gio Ksiao Longkun menghela nafas Aai, bukankah engkau akan balaskan dendam bagi Siao Ling dan bertarung hingga titik darah penghabisan benar dengan sedih Gio Ksiao Longkun berkata kembali, kalau engkau akhirnya mati di sini, lalu apa artinya pula kehidupan bagiku daripada hidup sebatang kera? Lebih baik aku mati duluan, siapa tahu aku bisa menangkan berapa titik air mata simpatimu Aai meskipun hanya dua titik air mata, aku sudah merasa lebih dari cukup gak Siao Cha yang tenang dan pandai membawa diri kali ini tak dapat membendung rasa harunya lagi Ia menghela nafas panjang Saudara Tio, Siao Moai dapat merasakan cinta kasihmu yang tulus itu dan cintamu dapat kuresapi hingga ke dalam hati sanubariku Engkau tak perlu berkorban bagi Siao Ling, sebab hal ini tak perlu bagimu Tiba-tiba Gio Ksiao Longkun menengadah dan tertawa tergelak Haah, 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 sudah lama sekali Siao Heng tak pernah mendengar ucapanmu yang begitu lembut dan halus Ia menyingkap jubah panjangnya dan cabut keluar sebuah seruling kumala yang panjang Kemudian melanjutkan, aku bukan berkorban untuk Siao Ling Senjatamu engkau adalah keturunan dari Raja Seruling Tio Hong Tanya Senbo Hong sambil tertawa Ewa Benar, dengan kedudukan aku orang Sio, rasanya masih berhak untuk menantang Sentoa Chung Chu untuk berdual bukan keluarga Tio tersohor sebagai keluarga besar yang bermartabat tinggi Kalau ditinjau kembali perkampungan kalian memang terhitung sebuah perkampungan besar Cuma aku orang Shisen betul-betul tak habis mengerti Apa sebabnya saudara ajak aku untuk berkelahi apa yang kupikir dan apa yang kulakukan tak mungkin bisa dipahami oleh semua orang Sentoa Chung Chu Engkau tak usah banyak bicara lagi, silahkan cabut senjatamu Senbok Hong masih tetap mengejek dingin Aku merasa sangat heran, sekalipun tujuanmu adalah gak ku Siao Cha Tapi Siao Ling toh merupakan musuh cintamu yang terutama Halangan bagimu telah ku bantu untuk singkirkan Sepantasnya kalau engkau merasa berterima kasih atas bantuan yang ku berikan ini Bukannya menerima kasih kenapa engkau malah tantang aku untuk berkelahi masalah ini sama sekali tak ada hubungannya dengan Siao Ling Aku berbuat begini hanya untuk nonaga seorang Seandainya Siao Ling masih hidup tentang soal ini Tentang soal ini Untuk sesaat lamanya Giyok Siao Long Kun cuma bisa tertegun Dengan suara dingin Senbok Hong berkata lebih jauh Seandainya aku tidak bakar Siao Ling sampai mati Maka antara engkau dengan Siao Ling masih akan tetap terikat hubungan sebagai musuh yang tak mungkin bisa diakurkan lagi Sudah tentu Gak Siao Cha akan membantu Siao Ling daripada membantu kau bila sampai terjadi pertarungan Saudara, sebentar lagi aku akan menjadi musuh bebu yutan dari nonagak Ini disebabkan karena aku telah membantu kau untuk bunuh Siao Ling Cobalah bayangkan, aneh toh rasanya kalau orang yang berbudi kepadamu malahan kau anggap sebagai musuh besar Nah, pikirlah sendiri pantas tidak kalau engkau bikin perhitungan dengan aku Walaupun Gik Siao Cha sendiri pun tahu kalau Senbok Hong sedang menghasut pemuda itu Agar jangan membantu pihaknya untuk bikin perhitungan dengan iblis tersebut Akan tetapi dia sama sekali tidak berusaha untuk mencegah Sebab dia sendiri pun memang tidak berharap kalau Giyok Siao Ling kun pertaruhkan jiwa demi dirinya Diam-diam ia malah berharap agar hasutan itu manjur hingga pemuda itu mengundurkan diri dari situ Ia merasa sudah terlalu banyak ia berhutang budi pada Giyok Siao Ling kun Kalau sekarang pemuda itu bersedia untuk korbankan jiwanya demi dia Sudah pasti dia akan semakin tidak tenteram Oleh karena itulah, gadis itu tetap membungkam tanpa mengucapkan sepatah kata pun terdengar Giyok Siao Ling kun berkata apa yang Toa Chuo Gicu katakan Memang betul, jika Siao Ling hidup di dunia maka aku merupakan musuh bebu yutan yang tidak mungkin bisa diakurkan lagi Sebaliknya kalau dia sudah mati maka dia merupakan sahabat karib kuo Suatu perhitungan yang tolol dan membingungkan Tidak, tidak membingungkan, tapi jelas, ya jelas sekali Ini pun harus dilihat dulu bagaimana tanggapanmu Jikalau engkau tidak menginginkan suatu kehancuran secara total Aku harap engkau pun jangan terlalu membenci diri Siao Ling lagi Senbok Hang mengangguk Jadi kalau begitu, Tio Si Heng sudah bertekad untuk menantang aku berdual benar Dan pertarungan ini bukan pertandingan adu silat Kita akan bertempur sampai salah seorang di antara kita Mampus sekarang juga engkau akan bertarung? Tidakkah merasa terlalu kepagian kata gembong iblis itu seraya tertawa Kenapa aku hendak memberi kesempatan lagi bagimu untuk berpikir lebih jauh Bagaimana kalau pertarungan ini kita undur sampai besok tengah hari Giyok Siao Long Kun alihkan sorot matanya ke atas wajah Gak Siao Cha Kemudian bertanya, bagaimana pendapat nona gak terimalah permintaannya itu Besok kita akan berjumpa di mana tanya Giyok Siao Long Kun kemudian Menurut pendapat Tio Si Heng bagaimana kalau kita tetap berjumpa di depan meja abu dari Siao Ling ini Baik, besok tengah hari aku orang Shisen pasti akan dalang tepat pada waktunya Kalau begini, akan ku nantikan kedatanganmu besok siang Senbok Ahang segera memberi hormat sambil putar badan aku mohon diri dulu kemudian kepada Bui Toti yang katanya pula Harap Toti yang mengadakan persiapan pula Besok siang selesai aku orang Shisen bertempur melawan Tio Kong Chu Aku pun hendak menantang Toti yang sekalian untuk berduel Sampai waktunya pintu sekalian akan menantikan petunjukmu Maaf tidak ku hantar sampai jauh tak perlu dengan langkah lebar gembong Iblis itu segera berlalu dari ruangan Menanti bayangan tubuh dari Senbok Ahang sekalian sudah lenyap dari pandangan Bui Toti yang baru menghembuskan napas panjang Seraya berkata, Nona Gak, Tio Kong Chu, silahkan masuk ke ruang belakang untuk beristirahat Giyok Siao Long Kun tidak memberi tanggapan Diam-diam dia awasi semua gerak gerik dari Gak Siao Cha Menanti gadis itu sudah masuk ke ruang belakang Giyok Siao Long Kun baru menyusul di belakangnya Melihat gerak gerik mereka Dengan ilmu menyampaikan suara Pek Lipeng segera berbisik Toh aku, setelah kita melihat kesemuanya itu Kita tak boleh membiarkan Giyok Siao Long Kun sampai menipu diri Nchi Gak Aku akan beritahu kepadanya kalau engkau masih hidup Siao Ling terperanjat cepat Dia sambar pergelangan kiri Pek Lipeng dan mencegah gadis itu pergi dari sana Jangan bertindak gegabah, bisiknya dengan lirih Mereka berdua dengan jarak yang sangat dekat Sekali sambar tangan gadis itu sudah dapat disentuh Karenanya gerak gerik mereka tidak sampai menimbulkan kecurigaan orang Walau begitu Siao Ling mengerti bahkan Edgun Hon Chu adalah seorang manusia yang bertindak cermat Sudah pasti dia telah menyebarkan anak buahnya sekitar ruangan tersebut Apabila jejak mereka ketahuan maka sudah pasti rahasia penyaruan mereka pun akan terbongkar Maka setelah menarik pergelangan kiri Pek Lipeng Dia segera lepas tangan kembali sambil berbisik lirih Sudah terlalu lama kita berdiam di dalam ruangan ini Hayo kita pergi saja sini sambil bangkit pemuda itu berjalan keluar dari situ Pek Lipeng mengikut di belakangnya Dalam waktu singkat mereka sudah meninggalkan ruang kebaktian tersebut Akhirnya mereka mencari sebuah tenda yang tiada penghuninya dan masuk ke dalam Setibanya dalam tenda, dengan sorot metu Tajam Pek Lipeng menyapu sekejap sekitar ruangan Setelah yakin kalau di situ tak ada orang Dia lantas berbisik lirih To aku, bagaimanapun juga kita harus berusaha untuk menyusup masuk ke ruang belakang Kita lihat bagaimana keadaan di dalam situ Lama sekali si Oling membungkam Sementara sinar yang sangat aneh memancar keluar dari balik matanya Ketika merasa keandahan si Oling Dengan cepat Pek Lipeng berpaling kemudian ujarnya lagi Giyok Syaolong kun mempunyai maksud yang kurang baik terhadap Encigak Padahal Encigak menganggap kau sudah mati Bagaimanapun juga kita harus berusaha keras untuk menyampaikan berita tentang masih hidupnya engkau kepada dirinya Perlahan-lahan si Oling berpaling Ia menutap wajah Pek Lipeng tanpa berkedip Lama sekali pemuda itu baru mengjeleng sambil berkata Peng Ji, Giyok Syaolong kun amat mencintai Encigak Bahkan cinta yang berkobar membuat pikirannya jadi nyeleweng Bukankah pemuda itu kelihatan mengenaskan sekali? Pek Lipeng tertegun Sesaat kemudian baru mengangguk Memang benar perkataan Toako Tapi kenapa kecuali wataknya yang terlalu kasar Pikiran serta jiwanya terlalu cupat dan sempit Sebetulnya Giyok Syaolong kun tidak terhitung seorang manusia yang jahat Benar bukan tapi dia amat jahat terhadap Toako Bantah Pek Lipeng dengan penasaran Sebenarnya antara aku dengan dia tiada ikatan dendam ataupun sakit hati Tapi lantaran Encigak dia jadi membenci kepadaku Dia selalu menganggap aku sebagai satu-satunya musuh cinta yang menghalangi habungannya Dengan Encigak Pek Lipeng menghela nafas panjang Toako tidak membenci dirinya ia bertanya Kenapa aku mesti benci kepadanya? Jawab Syaolong seraya menggeleng Aai, kebesaran jiwa dan Toako memang kian lama kian bertambah agung Sungguh membuat hati Orseng jadi kagum Syaolong tertawa sedih Pengci, setelah Giyok Syaolong kun menantang Senbokbong untuk berdual di sini besok siang Dia pasti akan melakukan suatu persiapan yang amat matang Sebelum semuanya jadi terlambat Kita harus berusaha untuk menyelidiki kekuatan yang dimiliki gembong iblis itu Kemudian beritahu kepada Yit Bun Hantu agar dia sempat melakukan persiapan Tiba-tiba aku pun teringat akan satu persoalan Andai kata besok siang benar-benar terjadi suatu pertarungan sengit Apakah Toako jaga akan munculkan diri untuk membantu mereka Hal ini mesti dilihat dulu keadaan pada waktu itu Kalau kita tak perlu munculkan diri Sudah tentu kita tak usah munculkan diri Sekarang Syao Moai sudah mengerti mengapa selama ini Toako tak bersedia munculkan diri Aku pun tahu maksudmu kenapa selalu merahasiakan diri Bagus sekali perkataanmu itu seru Syao Ling sambil tersenyum Setelah berpikir sebentar dia melanjutkan Setelah berulang kali ku tentang dan ku lawan kekuasaan dari Senbok Hang Pengaruh ini banyak meremblet pula ketubuh sementara umat persilatan Mereka dari takut terhadap Senbok Hang Kian lama kian berubah jadi makin berani Tapi banyak pula di antara jago lihai yang semula berhasrat untuk menantang kekuatan Senbok Hang Tapi lantaran ada aku maka mereka membatalkan maksudnya Jika mereka tahu kalau aku sudah mati dan dalam dunia persilatan sudah tiada orang yang bersedia menjadi pembuka jalan lagi bagi mereka Siapa tahu kalau sementara orang persilatan yang kumaksudkan ini malah bangkit berdiri dan memelah diri dengan kekuatan yang mereka miliki Benar sambung peklipeng sambil mengangguk Dalam dunia persilatan memang terdapat manusia sebangsa itu Meskipun tak dapat ku sebutkan nama mereka Tapi aku dapat merasakannya Syao Ling tertawa ewa Tahukah engkau apa maksud dan tujuan dari kedatangan Senbok Hang Pada hari ini ia merasa tak tenang hatinya karena telah membakar mati Toh Ako dengan siasat licik Karena itu sengaja datang ke menari untuk memberi penghormatan kepada arwah Toh Ako Sambil tertawa Syao Ling segera menggeleng Orang lain mungkin akan berpendapat demikian Tapi bagi Senbok Hang pribadi tak mungkin karena persoalan itu Masa kedatangannya membawa rencana serta maksud tertentu karena tak lega hati Sebab jenazahku tak berhasil ditemukan Maka dia sengaja datang kemari untuk melakukan pemeriksaan Bahkan membawa serta Kim Ho Ahu Jin serta Lan Giok Tong dari sini Maksud tujuannya tertera jauh lebih jelas lagi Kenapa sebab Lan Giok Tong adalah orang yang sengaja pancing masuk ke dalam jebakan Sedangkan Kim Ho Ahu Jin adalah satu-satunya anak buah Senbok Hang yang berhubungan akrab dengan diriku Nah itulah dia seru peklipeng Aku lihat tangisannya pada waktu itu amat menyedihkan sekali Jelas tangisan seperti itu tak mungkin dilakukan dengan berpura-pura Syao Ling tertawa ewa Senbong telah memperhitungkan dengan tepat Andai kata aku masih hidup di kolong langit maka tujuanku pasti akan kemari Nah, dia telah menyiapkan Lan Giok Tong dan Kim Ho Ahu Jin untuk memancing meluapnya perasaanku Lan Giok Tong akan membangkitkan hawa amarahku yang tak terkendalikan Sedangkan Kim Ho Ahu Jin akan memancing rasa sedihku yang tak tertahan Dari situlah dia akan mencari titik kelemahanku Seandainya engkau menyembunyikan diri Bukankah mereka juga tak akan melihat akan dirimu Tapi dari suasana kesedihan yang menyelimuti seluruh ruang upacara Ia bisa menemukan akan hal yang sedang dicarinya itu Dan di sini pula tujuan datang menyambangi arwahku kalau memang demikian Apakah sekarang dia sudah tahu kalau kita masih hidup? Aku rasa dia pasti tak tahu Dia sama sekali tak menyangka kalau kita akan membaurkan diri Di antara kawanan jago yang datang memberi penghormatan Ia tak pernah meneliti jago-jago yang datang berziarah dengan seksama Sebab menurut dugaannya bila aku kembali ke sini Maka bui to tiang sekalian tentu akan mengetahuinya Selama beberapa bulan kita berkumpul Bukan saja ilmu silat yang to aku miliki telah mendapat kemajuan yang sangat pesat Bahkan kecerdasan otak pun kian hari kian bertambah hebat Semua orang mengatakan to aku bagus dalam bakat cerdik dalam otak Perkataan ini rasanya memang tidak salah dengan cepat Sioling menggeleng Keadaanlah yang memaksa aku harus meronta dan berjuang melepaskan diri dari kesengsaraan Karena tiap hari harus bergelimpangan dalam suasana bahaya dan tepi lembah kematian Lama-kelamaan otakku mengalami perubahan dengan sendirinya Dulu aku tak pernah berpikir sampai di situ Tapi sekarang aku mulai belajar menggunakan otak Maka tak bisa dikatakan suatu kecerdasan otak yang luar biasa Tapi klipeng tertawa manis Kalau to aku makin lama semakin hebat Maka akulah yang makin lama makin bodoh Ia berhenti sebentar kemudian melanjutkan Sekalipun siang malam aku mengikuti di sisi to aku Tapi dalam menghadapi setiap persoalan engkau lah yang melindungi diriku Aku tak pernah punya kesempatan untuk berpikir dengan menggunakan otak sendiri Sioling menengkelah nafas panjang A.A.I. Pengji, tahukah engkau akan keadaan situasi yang sedang kita hadapi sekarang Kenapa tanya pekli pengtertegun Masa situasi yang berada di sekitar kita sangat berbahaya Sekaranglah waktunya pertarungan antara kaum sesat dengan kaum lurus Senbok Hang telah siapkan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk menggempur kita Meskipun sekilas pandangan suasana tampaknya tenang dan tentram Dalam kenyataan inilah kesunyian sementara sebelum suatu hujan badai yang dahsyat menjelang tiba Dan pada detik ini juga saat yang paling kritis bagi kita untuk menentukan mati atau hidup Perasaan hatiku saat ini berat bagaikan ditindih dengan buku karang yang besar Jika kita salah bertindak hanya selangkah saja pada saat seperti ini Maka akibatnya akan menciptakan suatu musibah dan tragedi yang paling besar bagi umat persilatan A.A.A. Masa keadaannya sampai seserius itu aku tidak bohong Keadaan memang sudah berubah jadi sangat gawat dan berbahaya Oleh sebab itulah aku lebih suka menyaksikan saudara Seng dan saudara Tu menangis sedih Membiarkan Neigak meneteskan air mati bercampur dengan darah Daripada memberitahukan kepada mereka Kalau aku masih hidup pekli pengtermenung dan berpikir sebentar Kemudian tanyanya satu lagi Apakah tindakan dari Tuako ini disebabkan oleh suatu tujuan atau maksud tertentu? Justru karena Senbok Hong menganggap aku benar-benar sudah mati Maka aku baru bisa bergerak dengan leluasa untuk menghancurkan semua rencana besarnya Agar ambisinya yang besar serta kemauannya yang busuk Hancur berantakan ia berhenti sebentar untuk tukar napas Kemudian lanjurnya lebih jauh Agaknya Lit Bun Hong Tu telah menyusun suatu rencana yang amat matang Aku percaya dengan kemampuannya, orang itu lihai serta pintar Kelihayannya tidak di bawah Senbok Hong Sayang ia tak mampu memegang keyakinan untuk menang Oleh sebab itulah aku harus membantu usahanya secara diam-diam Kalau toh kecerdasan dan kemampuan Lit Bun Hong Tu bisa lebih hebat dari Senbok Hong Mengapa ia tak bisa memegang keyakinan untuk menang Rencana masak yang disusun Senbok Bong sudah disiapkan sejak puluhan tahun berselang Karena kelangsungan yang sudah berjalan sangat lama inilah Maka dia berhasil mengumpulkan sebagian besar jago persilatan yang lihai untuk berpihak kepadanya Walaupun Lit Bun Hong Tu juga hebat dan cerdik Tapi kedua belah pihak sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat besar Berbicara sampai di sini, tiba-tiba sinar matanya dialihkan ke atas wajah Pek Lipeng Kemudian menambahkan, pengji Untuk sementara waktu kita harus berpisah dulu Tau aku mau pergi kemana? Memang tak dapat membawa serta diriku Bukankah sudah kuterangkan kepadamu bagaimana gawatnya situasi pada saat ini? Kita tak boleh menelantarkan masalah besar Hanya dikarenakan urusan muda-mudi, perlahan-lahan Pek Lipeng mengangguk Baiklah, kapan kita akan bertemu lagi? Mungkin malam nanti, tapi paling lambat besok sebelum tengah hari tiba Akanku nantikan kedatanganmu di ruang tengah ini Engkau pun harus melakukan suatu pekerjaan bagiku Pekerjaan apa? Tanya Pek Lipeng Cepat dengan semangat berkobar kembali Sudah pasti enci gak bukan tandingan Senbok Hang Seandainya pertarungan yang besok siang akan diadakan di depan meja abu ini Benar-benar terlaksana Sudah pasti enci gak maupun giyok siolong kun akan mati di tangan Senbok Hang Oleh karena, itu sebelum tengah hari tiba besok Bila aku masih belum kembali Maka engkau harus berusaha untuk menghalangi terjadinya pertarungan sengit itu Tapi, bagaimana caranya untuk menghalangi pertarungan itu Beritahu enci gak secara diam-diam Kalau aku belum mati, minta dia jangan layani pertarungan Adu kekerasan dengan Senbok Hang Ia termenung dan berpikir sebantar Kemudian melanjutkan Alangkah baiknya kalau engkau bisa atasi persoalan ini tanpa menggunakan care tersebut Kalau terpaksa memang tiada jalan lain care itu baru kau gunakan Mengerti akan kuingat selalu jawab Pek Lipeng sambil mengangguk Siolong segera bangkit berdiri Pesannya kemudian Ilmu silat yang kau miliki cukup untuk melindungi diri sendiri Tapi engkau mesti berhati-hati dalam semua masalah Tunggulah sampai aku kembali dengan tenang Habis berkata pemuda itu segera bangkit dan keluar dari tenda Pek Lipeng mengejar keluar tenda Ia lihat Siolong telah berlalu dengan langkah lebar Setelah meninggalkan tenda yang berderet-deret Anak muda itu langsung menuju ke tanah belukar Haruslah diketahui Kawanan jago persilatan yang berkumpul di tempat itu jumlahnya mencapai ratusan orang Suasana amat gaduh dan orang-orang itu berkeliaran ke sana Kemari hingga sukar dikontrol dengan baik Tentu saja It Bun Hon Chu maupun Bui Toti yang tahu Kalau di antara mereka kemungkinan besar terdapat Metu-metu yang dikirim Senbok Hang untuk mencari berita Tapi mereka berlagak terbuka Asalkan pihak lawan tidak melakukan sesuatu gerakan Maka mereka pun tidak melarang Oleh karena itulah gerak-gerik Siolong berdua di sekitar tempat itu Sama sekali tidak mengganggu boleh dibilang leluasa Menanti bayangan punggung dari Siolong sudah lenyap dari pandangan mata Pek Lipeng baru menghembuskan napas panjang Ia putar badan dan berjalan kembali ke ruang kebaktian Waktu itu sebagian besar peziarah telah memberikan penghormatannya Sedangkan mereka yang berdiam agak jauh dari tempat itu masih belum tiba Maka suasana dalam ruang telah sunyi dan hening Perlahan-lahan Pek Lipeng masuk ke ruang tengah Asap tipis mengepul ke angkasa menyiarkan bau harum semerbak Sepi seluruh ruangan itu sama sekait Tak nampak sesosok bayangan manusia pun Perlahan-lahan ia mendekati meja abu itu Memandang papan nama yang bertuliskan nama Siolong Tak tahan lagi dia tersenyum Tangannya dengan lembut meraba beberapa huruf yang tertera di tengah meja abu tersebut Itu cuma tulisan hitam di atas kain putih Entah apa maksudmu merabannya tiba-tiba Serem tetan suara teguran yang berat dan rendah menggema di sisi telinganya Cepat pek Lipeng berpaling Ia lihat orang itu adalah pria baju putih yang melihara jenggot sepanjang lambung Di atak lain adalah Hitbun Hantu Dalam hati segera pikirnya Tuh aku seringkali memuji akan kehebatan orang ini Katanya kecerdikannya melebih Senbo Ahang Kalau aku buka suara maka dia pasti akan mencurigai identitasku Lebih baik aku membungkam saja dengan sorot metu yang amat tajam Bagaikan pisau belatiet Bun Hantu mengawasi wajah pek Lipeng tanpa berkedip Hal ini membuat gadis itu merasa tidak seharusnya membungkam terus Betapa gelisahnya hati darah ini Dia berpikir andai kata to aku berada di sini Dia pasti punya akal untuk menghadapinya Sekarang aku hanya berada di sini seorang diri Selaka, bila rahasiaku ketahuan dalam gelisahnya Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benak gadis ini Kembali dia berpikir Ah 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 aku ada akal Lebih baik aku pura-pura berlagak bisu dan tak pandai berbicara Dengan begitu dia toh tak bisa paksa aku untuk bercakap-cakap berpikir Sampai di situ Dia lantas menunjuk ke mulut sendiri kemudian gelengkan kepalanya Engkau tak bisa bicara? Tanya Hit Bun Hantu dengan dahi berkerut kencang Pek Lipeng mengangguk Ia lantas menulis di atas meja dengan abu hiu Aku bisa mendengar bisa menulis Tapi tak mampu berbicara Hit Bun Hantu termenung dan berpikir sebentar Kemudian ujarnya lagi dengan lembut Bersedia bukan untuk bersantap di ruang dalam Pek Lipeng segera berpikir Kalau ditinjau dari keadaan yang kulihat hari ini Rupanya ruang belakang khusus disediakan mereka Untuk melayani tamu-tamu terhormat Atau mempunyai kedudukan yang terpandang Semestinya disitulah letak pusat kekuatan Untuk menentang Sembok Liyong Malahan Nci gak ada disitu Giyok Siolong Kun serta Bui Toti yang sekalipun berada disana Semestinya sukar untuk masuk ke situ Sekarang ada kesempatan baik untuk masuk Apa salahnya kalau ku terima tawaran ini Karena berpendapat begitu Maka ia tidak menampik Tapi langsung berjalan mas Ke ruang belakang Di belakang meja abu itu merupakan sebuah lorong jalan Yang lebarnya cuma dua depa Kedua belah sisinya ditutup dengan kain warna putih Terdengar Ed Bun Hantu berkata lagi Lorong jalan ini sudah tertera sangat jelas Dinding pemisah hanyalah berupa kain putih yang tipis Aku harap sahabat jangan sengaja menjebolkan kain putih Ita hanya dikarenakan rasa ingin tahu Sebab kalau sampai terjadi begitu Maka akan berakibat fatal sekali Bekli pengcoba berpaling Ia lihat Ed Bun Hantu tidak ikut masuk Tapi hanya berdiri tegak di tempat semula Ini menyebabkan hatinya jadi keheranan Tapi gadis itu sudah terlanjur berlagak bisu Maka ia tak bisa buka suara untuk bertanya Tampak Ed Bun Hantu siapkan tangannya Seraya berkata lagi Silahkan masuk ke dalam Asal engkau bersedia masuk ke dalam Dengan melewati jalan berdinding kain putih yang ada Pastilah ada orang yang akan menyambut Kedatangan mu Bekli pengcoba segera berpikir lagi Orang ini memang cerdik Banyak akal dan sukar diraba perasaan hatinya Entah mengapa dia suruh aku berjalan masuk Seorang diri Tapi keadaannya pada waktu itu Ibarat menunggang di atas punggung harimau Mau tak mau terpaksa Dia harus melanjutkan langkahnya Masuk ke dalam lorong itu Setelah berada di dalam lorong tersebut Bekli pengbaru merasakan Betapa banyaknya tikungan yang ada di sana Seakan-akan dia sedang berada dalam sebuah barisan patkuatin yang lihai Sepertanak nasi sudah pekli pengberjalan dalam lorong itu Namun ujang lorong belum juga ditemu kau Bahkan tak nampak pula seorang manusia pun yang menyambut kedatangannya Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya Ia segera berhenti dan berpikir Berapa besar toh ukuran dari ruang penghormatan itu? Kenapa belum juga ku sampai di tempat tujuan? Paling sedikit aku sudah berjasatuan sejauh limali Tapi masih juga berputar terus di sekitar lorong yang berdinding kain putih Sudah pasti aku terjebak dalam suatu barisan yang aneh Kalau begitu pujian toh aku atas kehebatan Lid Bun Hon Chu memang tak salah lagi Dia memang lihai dan berilmu tinggi Oleh sebab dia sangat mengagumi akan ketajaman matu Toh akonya Maka meskipun harus terjebak di dalam barisan aneh hatinya Sama sekali tidak terpengaruh oleh hawa gusar Pada saat itulah tiba-tiba melintas lewat sesosok bayangan manusia Menyusul Lid Bun Hon Chu munculkan diri di sebuah tikungan lorong Sambil maju menghampiri gadis itu pujinya Sababat, sungguh bagus imanmu Engkau sabar dan tenang sekali Pek Lipeng menggetarkan bibirnya Dan hampir saja menjawab perkataan itu Untung dia cukup sigap Sehingga kata-kata yang hampir terlontar keluar Segera ditelan kembali Ed Bun Hon Chu segera ulapkan tangannya Dan berkata lagi Mari ikutilah di belakang Kup Lipeng Tidak banyak bertingkah Dia segera mengikuti di belakang orang itu Hanya berbelok beberapa kali saja di antara lorong tersebut Mereka sudah keluar dari himpitan lorong tadi Pemandangan yang terbentang di depan mata pun berubah Di hadapan mereka sekarang terbentang sebuah ruangan indah Yang terbentuk dari kain putih Ruangan itu terbagi jadi dua sisi yang saling berpisah satu sama lainnya Menyaksikan hal itu kembali Pek Lipeng memuji di dalam hati Bukan saja dapat membangun barisan yang hebat di daerah seluas beberapa li Bahkan dapat pula membangun ruangan seindah Ini, kalau tidak memiliki pengetahuan tentang bangunan yang luar biasa Tak mungkin kesemuanya itu dapat diselesaikan hanya di dalam beberapa hari saja Dia tampak It Bun Hantu menyiapkan semua bordan dan berkata dengan halus Silahkan masak ke dalam perlahan-lahan Pek Lipeng masuk ke dalam ruangan Kemudian mengamati susunan ruang tersebut dengan seksama Dia lihat warna ruangan itu serba putih dan sama sekali tidak nampak warna lain Sebuah meja dilapisi pula dengan kain putih berada di tengah ruangan Sedang di sekelilingnya tersedia empat buah kursi Teko air teh dan cawan putih tersedia di sana Pada waktu itu ada dua orang sedang duduk di dalam ruangan itu Mereka adalah Bui Loti yang serta San Putsia Pek Lipeng memandang sekejap ke arah dua orang itu Kemudian perlahan-lahan duduk di situ San Putsia memandang sekejap ke arah Pek Lipeng Kemudian sambil memandang ke arah It Bun Hantu tanyanya Siapa orang ini seorang sahabat persilatan yang punya mulut tak mampu berbicara Punya mulut tak mampu berbicara Memangnya dia seorang bisu tanya San Putsia lagi dengan dahi berkerut It Bun Hantu mengangguk Memang begitulah Sambil berkata dia pun ambil tempat duduk di kursi yang masih kosong Dengan sorot metu yang amat tajam San Putsia mengawasi wajah Pek Lipeng beberapa saat lamanya Kemudian menegur Bukankah raut wajahmu telah dipoles dengan obat penyarup Pek Lipeng segera menggeleng Tiba-tiba It Bun Hantu duduk mendekati gadis itu Kemudian dia tepuk bahunya dengan perlahan Pek Lipeng amat terperanjat cepat-cepat ia bangkit dan menghindar Tingkah lakunya yang kaget dan gugup ini kontan membuat It Bun Hantu jadi tertegun dan memandang ke arahnya dan melongo Tapi hanya sebentar kemudian ia sudah pulih kembali dalam ketenangannya seperti sedia kalah setelah tertawa Ewa katanya Bila dugaanku tidak keliru, aku yakin engkau bukanlah sungguh-sungguh bisu Kalau aku bisu, sudah pasti kalian tak akan bisa berbuat apa-apa terhadap diriku Batin Pek Lipeng dihati terdengar It Bun Hantu melanjutkan kembali Kata-katanya bukankah engkau mempunyai seorang sahabat yang sangat baik dan sekarang dia telah meninggalkan tempat ini Aku lihat kalian berbicara lama sekali Bahkan engkau pun pernah bercakap-cakap dengan orang lain Tidak keliru bukan kata-kataku ini Ia bisa mengetahui segala sesuatu tentang gerak-gerak kami Itu berarti sejak permulaan mereka telah kirim orang untuk mengawasi semua gerak-geriku pikir Pek Lipeng dalam hati Urusan sudah menjadi begini Rasanya walaupun aku ingin menyangkal juga tak mungkin lagi ketika dilihatnya Pek Lipeng tetap membungkam Untuk kesekian kalinya It Bun Hantu berkata lagi Sekalipun engkau metu-metu dari Senbok Hang Selama upacara pengambilan sumpah belum diselenggarakan Kami tak nanti akan mencelakai jiwamu It Bun Heng Tiba-tiba Senputsya menimbrung Engkau yakin kalau dia bukan seorang yang bisu? Tentu saja yakin baik Aku pengemis tualah yang akan paksa dia untuk buka suara seraya Berkata tangan kanannya langsung berkelebat ke depan dan mencengkeram pergelangan tangan kiri dari darah tersebut Cepat Pek Lipeng berkelit ke samping dengan lincahnya Sementara tangannya digoyangkan berulang kali Dari gerakan tubuh Pek Lipeng dikala melepaskan diri dari gerak cengkeraman Senputsya itu Bu Itut yang menyadari kalau musuh yang sedang dihadapi berilmu tinggi Cepat dia bangkit berdiri dan menghadang di depan pintu keluar Dengan muka serius It Bun Heng tu segera berkata lagi Saudara, aku rasa engkau tak usah berlagak pilon lagi Bukankah aku sudah katakan tadi sekalipun engkau adalah matu-matu yang dikirim oleh Senbok Hang Tidak nanti kami akan binasakan dirimu Tapi kalau engkau bersikeras untuk tetap berlagak pilon dan tak tahu diri itulah Artinya engkau yang paksa kami untuk turun tangan Senputsya telah maju dua langkah ke depan untuk mengejar Pek Lipeng Dia pun berseru dengan dingin Asal engkau masih sanggup berbicara Aku pengemis tua tidak percaya kalau engkau tidak akan buka suara Sambil berseru, pelapak tangan kanannya kembali di ayun ke depan melepaskan sebuah babatan kilat Pukulan tersebut sangat dasyat dan membawa segulung hawap pukulan yang sangat tajam Cepat pek Lipeng ayun pula tangan kanannya untuk menyambut serangan tersebut Sementara tubuhnya cepat-cepat berkelit kembali ke arah samping gelanggang Ketika sepasang telapak tangan saling beradu satu sama lainnya, terdengarlah suara benturan nyaring Senputsya mendengus dingin, serunya keras sungguh hebat tenaga pukulan saudara Tiba-tiba ia mendesak maju ke depan, sepasang telapak tangannya melepaskan serangkaian pukulan berantai Serangan-serangan itu dilepaskan dengan kecepatan ibarat sambaran petir Puk Lipeng terdesak hebat dan mau tak mau dia mesti menggerakkan pula sepasang tangannya untuk menangkis Agak tercengang hati Senputsya ketika dilihatnya tiga buah serangan berantai yang dilepaskan dapat disambut oleh lawannya dengan Jitu Peristiwa ini sama sekali di luar dugaannya, diam-diam ia memuji di dalam hati, sungguh takus sangka ilmu silat yang dimiliki tua bangka celaka ini tangguh sekali Dia memang terhitung seorang jagoan lihai kiranya waktu itu Puk Lipeng sedang menyaru sebagai seorang kakek kurus yang berperawakan kecil Senputsya mempergencar serangan-serangannya, suatu ketika ia membentak keras dan sepasang telapak tangannya di babat ke depan secara berbareng Serangan yang datang dari tangan kanan berhasil dihindari Puk Lipeng dengan manis, namun serangan yang tiba dengan kiri tak mampu dihindari lagi Dalam keadaan demikian terpaksa ia harus menyambutnya dengan kekerasan Sungguh dasyat angin tersebut, Puk Lipeng berseru tertahan dan jatuh terduduk di atas lantai Melihat lawannya sudah roboh, cepat senputsya tarik kembali serangannya sambil mundur ke belakang, dengan alis metu berkernyitia berseru keheranan Eh 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 gimana ini? Kok nyatanya seorang perempuan sementara itu Puk Lipeng sudah mendekati pula Puk Lipeng dengan langkah lebar, ia langsung menegur, siapa kau? Kenapa datang kemari dengan menyamar sebagai seorang lelaki perlahan-lahan Puk Lipeng bangkit berdiri, ia tempelkan tangan kanannya di depan bibir kemudian berbisik lirih SSTT jangan berisik it bun hantu yang cerdik dibuat tertegun juga oleh tingkah laku Puk Lipeng yang sangat aneh itu Segera ia menjawab, tempat ini aman sekali, kalau nona hendak mengatakan sesuatu silahkan diutarakan dengan bebas Tak usah ragu-ragu dan jangan khawatir rahasia pasti terjamin Puk Lipeng rupanya sudah sadar Bila dia tidak mengaku terus terang maka sulitlah untuk melayani tekanan-tekanan dari beberapa orang ini Mau melawan pakai kekerasan dia pun tahu kalau ilmu silatnya tak mungkin bisa menandingi gabungan tenaga dari tiga orang jago lihai itu Daripada tertawan sehingga penyamarannya dibongkar secara paksa, bukankah jauh lebih baik mengaku terus terang? Berpendapat demikian, dia pun berbisik lirih, aku adalah pekli pengbaik it bun hantu maupun bui toti yang serta san put sia sama-sama berseru kaget ketika mendengar pengakuan tersebut Apa? Eh, aku adalah nona pekli, SSSTT Jangan keras-keras seru pekli peng dengan cemas It bun hantu segera memperendah suaranya, hampir setengah berbisik ia berseru Bukankah nona ada bersama si Yautai Hiap? Benar apakah nona tidak mati terbakar oleh siasat busuk sen bohong? Tanya bui toti yang dari samping Kalau sudah mampu karena terbakar, memangnya aku bisa muncul lagi di sini Jadi kalau begitu, si Yautai Hiap juga tidak sampai mati terbakar bukan dasak it bun hantu Aku saja tak mampu dibakar sampai mati, memangnya si Yautai Hiap bisa mampu dibakar sen bohong? Lalu saat ini si Yautai Hiap berada di mana bukankah Hengka sudah tahu kalau dia telah pergi tinggalkan tempat ini? Ak-a-ah Jadi kalau begitu orang yang memakai nama Teng Toawan dari si Yangpak itu adalah si Yautai Hiap serulit bun hantu dengan terperanjat To aku selalu memuji akan kecerdikanmu serta kecermatanmu dalam menilai segala urusan tampaknya Apa yang dia katakan memang tak salah jadi, jadi engkau benar-benar adalah nona pekli pengsan putsyia menegaskan pula dengan mimik masih sanksi Tanggung 100% murni aku rasa tak mungkin bisa salah lagi Yautai Hiap menanggapi dari samping secara lapat-lapat aku masih dapat mengenali logat suaranya Sekarang kita tak boleh berbuat teledor sehingga membuat urusan jadi berabeh Agar bisa dipercayai secara 100% maka lebih baik kita buktikan dengan melibat raut wajah aslinya Tentu saja pekli peng tak dapat menampik permintaannya itu Terpaksa ia menghapus obat penyamarannya hingga tampaklah raut wajah aslinya Dengan seksama dentelitibuitot yang mengawasi wajah pekli peng beberapa saat lamanya Tiba-tiba ia menghembuskan napas panjang dan berkata lirih Ak-a-ah Dia memang benar nona pekli Kalau begitu siau tai hiap tak sampai ketimpa bencana S-S-T-T Jangan keras-keras Sela pek Satu i peng bertambah gelisah Sanput sia tak sanggup mengendalikan rasa girangnya lagi Kontan dia menengadah dan tertawa terbahak-bahak Ha-ha-ha-ha-ah-nah, apaku bilang saudara siau memang tidak memiliki paras muka orang yang berumur pendek Apa kenyataannya sekarang? Dia toh masih hidup? Ha-ha-ha-ha-ha-ah Hei pengemis tua, jangan tertawa keras tentunya kau bisa bukan seru pekli peng dengan gusar Sanput sia agak tertegun Eh eh eh, buda ingusan, engkau berani sebut aku sebagai pengemis tua baik-baik berteriaklah kalian sekeras-kerasnya Teriaklah biar semua orang tahu tuh aku pasti akan marah-marah besar kepadaku dengan mendongkol liat segera putar badan dan berjalan keluar dari ruangan itu Cepat it bun hantu menghalangi jalan perginya, dengan suara lirih dia berkala, nona harap jangan marah, duduklah dahulu Mari kita perlahan-lahan bicarakan soal ini Sanput sia mendehem ringan dan berkata pula, baiklah Aku pengemis tua berjanji tak akan tertawa keras lagi nona, duduklah di sini Bisik it bun hantu kemudian sambil mengambil sebuah bangku Perlahan-lahan peklipeng duduk dia ulapkan tangannya Hayo kalian semua juga duduk Sanput sia, it bun hantu serta bui tot yang tidak membantah lagi Mereka segera duduk di sekeliling gadis itu Menunggu semua orang sudah duduk, peklipeng baru berkata Berulang kali to aku telah berpesan kepadaku melarang aku bocorkan rahasia bahwa dia sebenarnya masih hidup Kenapa tanya Sanput sia kehranan, apakah dia senang kalau melihat semua orang bersedih hati Karena kematiannya tentu saja dia mempunyai maksud tertentu dengan perbuatannya itu Tanggung dia tak akan suruh kalian bersedih hati dengan sia-sia belaka Aku benar-benar tak habis mengerti, batu karang pun meleleh dan batang kayu pun hangus jadi abu Ketika senbok hang membakar bukit, ternyata siau tai hiap serta nona dapat lolos dengan selamat ujar bui tot yang sambil gelengkan kepalanya berulang kali Memangnya kenapa apa kalian mengharapkan aku dan siau to aku sungguh-sungguh mati terbakar Mula-mula bui tot yang agak tertegun, menyusul sambil tertawa hambar sahutnya Nona, janganlahkah salah artikan perkataanku ini dengan paras muka serius peklipeng berkata lagi To aku berulang kali berpesan kepadaku agar untuk sementara waktu jangan sampai bocorkan berita tentang masih hidupnya dia Sekarang aku kena kalian paksa hingga mau tak mau harus kubocorkan juga rahasia ini Bila dia sampai tahu pastilah dalam hati akan merasa tak senang hati Jangan khawatir, aku pengemis tua akan bertanggung jawab serusan put sia dengan cepat sambil tepuk dada sendiri Nona, aku tahu pengalaman kalian sewaktu lolos dari kebakaran pasti lebih banyak bahayanya daripada kesenangan kata Rit Bun Hantu Dan kejadian itu bagaimanapun juga toh sudah lewat, diceritakan pada lain kesempatan rasanya belum terlambat Justru persoalan terpenting yang kita hadapi sekarang adalah kemana perginya Siao Tai Hiap pada saat ini Aku yakin Senbok Hang tentu sudah menyiapkan jago-jago lihainya di sekitar tempat ini Dengan kekuatan Siao Tai Hiap seorang yang begitu minim susah rasanya untuk menghadapi mereka Bukankah semua kita harus segera mengirim orang untuk menyambut dirinya Oh oh jangan, jangan, kalian tidak boleh sekali-kali berbuat begitu seru Bekli peng sambil gelengkan kepalanya berulang kali Kalau kamu semua utus orang untuk menyusulnya, bukankah itu sama artinya telah membocorkan berita kehidupannya Ia berhenti sebentar untuk tukar napas, menyusul sambungnya lebih jauh Padahal kekatnya aku sendiri pun tak tahu kemana ia telah pergi pada saat ini Sebab aku hanya tahu kalau dia sedang menyelesaikan sesuatu urusan lalu kapan dia baru akan kembali ke sini Tanya Rit Bun Hantu dengan cepat Sebelum tengah hari besok, katanya dia pasti akan kembali ke sini sebelum pertarungan seru antara nonaga dan Senbok Hang berlangsung Tiba-tiba ia merendahkan suaranya dan melanjutkan lebih jauh Eeh, untuk sementara waktu kecuali kamu bertiga, janganlah kalian beritahu lagi kepada orang lain tentang masih hidupnya Tua Koku terutama jangan sampai Giyok Siaolong Kun mengetahui tentang rahasia ini Bisa berabe nanti jadinya bagaimana kalau kami beritahukan soal ini kepada Tiong Chius yang ku tanya Sanput Sia dengan cepat Kasihan kedua orang itu, sejak mendengar berita kematian dari Siaolong, senantiasa mereka menangis terus, makan tak mau minum segan, terlalu payah keadaannya Kalau dibiarkan begitu terus maka mereka akhirnya akan jatuh sakit, kasihan toh Sekarang kan kita sudah tahu kalau Siaolong belum mati, masa kita sudah tahu kalau Siaolong belum mati Mana kita biarkan mereka tersiksa terus lahir maupun batinnya pekli pengtermenung dan berpikir sebentar, kemudian sahutnya aai Memang kasihan sekali kedua orang itu, hiburlah mereka, agar jangan terlalu bersedih hati tak mungkin bisa menghibur mereka Kecuali kalau biarkan mereka ikut tahu bahwa Siaolong sebenarnya masih hidup Sebab hanya kabar inilah merupakan obat paling cespleng buat kesedihan mereka itu memang boleh-boleh saja kita kabarkan pula kepada mereka berdua Tapi kalau lain hari toh aku menyalahkan diriku lantas bagaimana? Aku tentu akan dicueki habis-habisan jangan khawatir nona serusan put sia lagi dengan tegas Toh sedari tadi telah ku katakan, bila toh aku memarah dan menegur engkau, aku si pengemis tua yang akan memikul tanggung jawabnya pada hakikatnya Senbok Hang Toh sudah berkunjung kemari selaribun hantu tiba-tiba dari samping Kendatipun Tiang Ciu Siangku ikut mengetahui rahasia ini rasanya tidak akan berpengaruh apa-apa pada situasi yang sedang kita hadapi Menurut pendapatku lebih baik kita kabarkan rahasia ini kepada Tiang Ciu Siangku Agar batin mereka tidak tersiksa lebih lama lagi Toh aku selalu memuji dan mengagumi kecerdasan otakmu Katanya engkau hebat dan tinggi tipu muslihatnya Hanya engkau lah yang mampu beradu kecerdasan dengan senbok hang Coba berilah penilaian menurut jalan pikiranmu Apakah perlu kita buka rahasia ini di hadapan mereka tersenyum bangga Halit Bun Hantu sehabis mendengar ucapan tersebut Cepat sahutnya Siaw Tai Hiap terlalu memuji diriku kecerdikan apa yang kumiliki dan keampuhan apa yang bisa kuandalkan Bila dibandingkan kegagahan serta kehebatan Siaw Tai Hiap Padahak kekatnya aku masih tertinggal amat jauh Dia berhenti sebentar Kemudian sambungnya lebih jauh Beberapa hari belakangan ini Tiong Ciu Siangku tidak makan maupun minum Keadaannya mulai payah dan kesehatan badannya merosot sekali Padalah justru kita sangat membutuhkan tenaga orang-orang macam mereka untuk menanggulangi situasi begini Apabila kedua orang itu dibiarkan tersiksa terus batinnya Sudah pasti kita tak akan mampu manfaatkan tenaga mereka lagi Malahan mungkin mereka akan terluka di tangan musuh Kalau sampai terjadi hal yang begini ini kan terlalu sayang bukan jadi menurut pendapatmu Lebih baik kita beritahukan rahasia ini kepada mereka Tanya Seng Dara kemudian Oha Aku hanya memberikan penilaian ku saja atas berat ringannya masalah ini Mau beritahu kepada mereka atau tidak Keputusannya tetap berada di tangan Nona mendengar jawaban tersebut Kembali pekli pengtermenung dan berpikir beberapa saat Kemudian ujarnya Baik Kita beritahukan saja rahasia ini kepada mereka Tapi jangan kalian katakan pula Kalau aku juga berada di si masa Nona mau menghindarkan diri Kembali Dengan begitu saja Lalu bagaimana baiknya Lebih baik Nona temui mereka Sebentar asal sudah bertemu Muka aku yakin mereka pasti akan percaya A-a-a-ai Ya sudahlah Kalau memang tak ada jalan lain yang lebih baik Biar ku temui mereka berdua Kalau begitu Biar Pinto yang pergi undang mereka datang Kita bui toti yang kemudian Dia lantas bangkit berdiri dan melangkah keluar dari ruangan tersebut Sepeninggalnya imam tua itu It Bun Hontu menghembus nafas panjang Dan berkata Apakah Siaw Tai Hiap memberi pesan khusus kepadamu Mengenai pertarungan yang akan dilangsungkan Antara Senbok Hang dengan Nona gak besok tengah hari? Tidak Ia tidak meninggalkan apa-apa sebelum tengah hari besok Dia sudah akan kembali lagi kemari It Bun Hontu membungkam sebentar Ia termenung dan putar otaknya kemudian baru berkata Sekarang kita sudah tahu kalau Siaw Tai Hiap masih hidup di dunia ini Itu berarti rencana kita untuk menghadapi serangan lawampun Mau tak mau harus mengalami banyak perubahan Aku si pengemis tua mempunyai suatu usul yang bodoh Entah usulku ini bisa digunakan atau tidak Tiba-tiba Sanput Sia menyelah kembali Apa usulmu itu? Loh Ciam Pua kita semua tahu Kekuatan dari perkampungan Pek Hoa San Chung amat tangguh dan hebat Tapi dalam kenyataan otaknya cuma satu yaitu Senbok Hang Bila kita dapat membinasakan atau menawan Senbok Hang Bukankah secara otomatis kekuatan yang dasyat dari perkampungan Pek Hoa San Chung Akan buyar dengan sendirinya memang benar Ucapanmu itu sahut It Bun Hontu sambil tersenyum Akan tetapi pernahkah Loh Ciam Puae bayangkan Bahkan menawan Atan membunuh Senbok Hang Bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu mudah Menurut pandangan aku pengemis tua Sebelum tengah hari besok Senbok Hang pasti sudah akan hadir disini untuk memenuhi janji Benar, sebelum waktunya ia pasti sudah tiba disini Kalau memang dia pasti datang kesini Maka sampai waktunya aku pengemis tua Berniat untuk membantu gak si Yauca Untuk memerangi gembong iblis ini Akanku paksa suatu pertarungan adu kekerasan dengan dirinya Siapa tahu kalau aku sedang mujur dan berhasil melenyapkan iblis itu Dari muka bumi asal dia bisa dibasmi Bukankah sama artinya kita sudah lenyapkan sebuah bibit bencana besar Bagi umat persilatan It Bun Hontu menghela nafas panjang Sehabis mendengar perkataan itu A.A.I. Rencana dari Lo Chiampu itu memang bagus Tapi engkau telah melupakan sesuatu Janganlah Lo Chiampu menganggap Senbok Hang seorang manusia yang bodoh dan gampang tertipu Bila dugaanku tak keliru tengah hari besok dia tak akan datang seorang diri Jago-jago lihai yang dibawanya besok tentu banyak sekali jumlahnya Ini berarti tak mungkin bagi Lo Chiampu untuk mengajak berdual gembong iblis itu Dia berhenti sebentar untuk tukar nafsu kemudian lanjutnya lebih jauh Sebenarnya aku hendak menggunakan siasat busuknya untuk menghadapi siasat busuk itu Agar senjata makan Tuan Bila perlu akanku korbankan selembar jiwaku sendiri untuk balaskan dendam bagi kematian siau tai hiap Dan lenyapkan bibit bencana ini bagi umat persilatan Tapi berhubung siau tai hiap masih hidup Maka rencanaku ini terpaksa harus dirombak lagi mulai dari awal Eh, kenapa aku si pengemis tua sama sekali tidak tahu menahu tentang rencana besarmu itu Tanya San Putsia keheranan It Bun Hon Tu tertawa penuh permintaan maaf Jawabnya, bukan saja San Lo Chiampu tidak tahu tentang rencana ini Bahkan Bui To Tiang juga tak akan tahu Demi terjaganya rahasia ini jangan sampai bocor Kecuali aku hanya Tiong Ciu Siangku berdua saja yang ikut mengetahui adanya rencana ini Tapi sekarang toh sudah kau katakan keluar Bagaimana kalau kalian terangkan kepada aku si pengemis tua harap lo Chiampu Jangan salah paham Rahasia tersebut terpaksa harus ku beritahukan kepada Tiong Ciu Siangku Berhubung aku memang membutuhkan bantuan mereka berdua Karena itu aku mesti terangkan dulu duduknya persoalan kepadanya Ia berhenti sebentar Kemudian sambungnya lebih jauh Semua orang persilatan tahu kalau Tiong Ciu Siangku kaya raya Harta kekayaan boleh dibilang melebih nilai dari satu kota Bahkan Sen Bo Hang sendiri pun belum tentu mampu mengalahkan kekayaan mereka berdua Orang luar kebanyakan tahu kalau mereka berdua gemar mengumpulkan intan permata dan barang-barang sebangsa mutu manikam Padahal dalam penyataannya kecuali benda-benda berharga itu mereka mengumpulkan juga setiap barang yang dianggap menarik hati setelah berhenti sebentar Lanjutnya, nah itulah dia Rencanaku ini justru timbul setelah mengetahui bahwa kedua orang itu menyimpan sebutir peluru peledak posan Sin Lui Geledek sakti penghancur bukit Tentunya Loh Ciam Pua masih ingat bukan dengan kisah lama tentang seorang kakek tua penghancur bukit yang menjadi tersohor Namanya pada 100 tahun berselang Orang itu sangat gemar bermain dengan mesyu dan bahan-bahan peledak Hingga akhirnya terciptalah bahan peledak posan Sin Lui yang tersohor itu Dalam suatu pertarungan sengit yang dialaminya kemudian Ia membinasakan 27 orang jago lihai dalam sekejap mata Bahkan karena dasyatnya bahan peledak itu sampai-sampai 4 orang murid posan Lojin pun ikut jadi korban Walaupun posan Lojio sendiri berhasil lolos dari malapetaka itu Namun disebabkan luka yang dideritanya terlalu parah setengah tahun ia pun tewas Nah dua biji peluru sakti posan Sin Lui Peninggalannya itu berhasil ditemukan Tiong Chiu Siangku dan disimpannya secara baik-baik hingga saat Ini San Putsia menganggup tiada hentinya Ehm, aku si pengemis tua pernah mendengar juga kisah tragedi tersebut A-a-a-i Kekuatan bahan peledak itu memang betul-betul mengerikan sekali Sejak Tiong Chiu Siangku berhasil mendapatkan dua biji bahan peledak posan Sin Lui itu tuturit Bun Hontu lebih jauh Mereka selalu menyimpan bahan meledak itu dalam sebuah kotak besi dan ditanam di dalam tanah Sebab mereka tahu betapa dasyatnya kekuatan bahan peledak itu Sejak berita kematian Xiao Ling tersiar Mereka berdua telah bertekad mengadakan pembalasan dendam Dalam sedihnya tiba-tiba mereka teringat akan dua biji peluru sakti itu Secara diam-diam ternyata mereka telah mengambilnya dan disimpan dalam saku Seng Pai telah memberitahukan rencananya kepadaku Maka segera kuatur sebuah rencana besar untuk beradu jiwa dengan senbok hang Tempat yang ku pilih menjadi tempat sasaran pun sudah ku temukan Yakni dalam ruang abu dari Xiao Tai Hiap masih hidup Terpaksa rencana ini pun harus mengalami perubahan OHA Kiranya begitu, pahamlah sudah aku si pengemis tua Rupa-rupanya Tiong Ciu Siangku bersiap sedia menggunakan peluru sakti pohsan sinelui itu Untuk berangkat ke akhirat bersama Sama senbok hangit bun hantu menghela nafas panjang A-A-A-I Lociampua terlalu memandang rendah kehebatan senbok hang Dengan kecerdasan serta kelihayan ilmu silat yang dimilikinya Kita harus benar-benar siap dengan suatu senjata ampuh Yang mampu melenyapkan dirinya sebelum melakukan segala tindakan Bila rencana kita ini sampai ketahuan dirinya Hingga ia sempat membuat persiapan itu Berarti kita telah memberi kesempatan kepadanya Untuk lolos dari bencana itu Sebaliknya kalau kita kurang tepat dalam penggunaan bahan peledak itu Dia pun bisa menanggulangi musibah itu di saat yang terakhir Maka untuk amannya bila kita ingin membinasakan gembong iblis itu Maka bahan peledak tersebut harus bisa diledakan tanpa disadari olehnya Asal ia tidak menduga sampai ke situ Pastilah jiwanya bisa kita lenyapkan Sementara pembicaraan masih berlangsung Buitot yang mengiringi sepasang pedagang dari kota Tiong Ciu telah masuk ke dalam ruangan Begitu melangkah masuk ke dalam ruangan Sepasang mace dua orang pedagang itu langsung dialihkan ke atas wajah peklipeng Walaupun kedua orang itu sudah melihat jelas bahwa darah itu tak lain adalah peklipeng Akan tetapi dalam hati mereka tak berani percaya dengan pandangan matanya itu Setelah mengamatinya beberapa lama sekulum senyum manis baru bersungging di ujung bibirnya Dan menyapu bersih kemurungan serta kesedihan yang semula masih jelas menyelimuti raut wajahnya Sepasang mace dua orang itu masih merah membengkak mukanya rada pucat dan perut sengpah yang semula buncit kini jauh lebih kempes Sebetulnya wajah Tukiu yang dasarnya memang pucat kini berubah jadi hijau membesi Tubuhnya kurus seperti lidi Keadaannya benar-benar mengenaskan Peklipeng sangat terharu menyaksikan keadaan dua orang itu Dia tahu siksaan yang diderita dua orang ini luar biasa hebatnya Perlahan ia bangkit berdiri lalu berjalan menghampiri kedua orang itu Bisiknya dengan lembut Kami telah menyusahkan kalian berdua sekarang sudah baik Cuma, sampai kapan kita baru dapat bertemu dengan Toa Kosahut Sengpah sambil tersenyum Sebelum tengah hari besok, kalian pasti akan bertemu dengan dirinya Tiba-tiba darah itu mengerutkan dahinya Lalu menyambung lebih jauh Cuma, aku tak dapat memberitahukan raut wajah dan dandanannya kepada kalian berdua Dan kalian pun tak boleh saling menyapa dengan dirinya Sebab ini bisa mengakibatkan rahasianya ketahuan orang sekulum senyum Yang jarang ditemui orang tampak tersungging di atas wajah Tukiu Yang senantiasa dingin dan kaku itu Jawabnya cepat Asal kami tahu bahwa Toa Ko masih hidup di kolong langit Hal ini sudah lebih dari cukup Buat apa kami mesti terburu-buru mengetahui raut wajahnya Rupanya Dobituteng telah memberitahukan duduk Persoalan yang sebenarnya kepada Tiong Chiu Siangku Maka tanpa diulang lagi mereka sudah menjadi jelas Saudara Seng, Saudara Tu, hayolah duduk dulu disini Di ujar Itbun Hontus sambil mempersilahkan kedua orang itu duduk Rasa sedih dan murung yang menyelimuti wajah Seng PT Serta Tukiu telah terhapus dalam hatinya Mereka menurut dan segera ambil tempat duduk Katanya, apakah Itbun Heng ada sesuatu petunjuk Barusan aku dan Sanlo Chiampu membicarakan kembali rencana adu jiwa kita Sekarang telah kita ketahui bahwa Siaw Tai Hiap masih hidup di kolong langit Aku rasa rencana tersebut tak mungkin bisa kita gunakan lagi Siaw To Aku kami selalu menyanjung dan memuji akan kecerdasan saudara Itbun Lebih baik semua persoalan dan rencana kita selanjutnya dipimpin oleh Itbun Heng Tanpa persetujuan kami lagi selaseng pet cepat San Put Sia segera menimbrung pula dari samping Aku tak ambil peduli apakah rencana adu jiwa itu masih bisa dipakai Atau tidak aku si pengemis tua ingin sekali mendengarkan rencana kalian selanjutnya Dalam menghadapi Senbok Hong Itbun Heng tu tertawa Pada hakikatnya rencana Iten tidak termasuk terlalu hebat Aku hanya berharap agar Senbok Hong tahu bahwa kami dapat mengiringi kematiannya Gampang sekali caranya itu yakni aku dan saudara Seng masing-masing Membawa sebutir bahan peledak posan Sin Lui tersebut Kemudian dalam suatu pertarungan yang sengit kami akan ledakan bahan peledak tersebut Sehingga kami bertiga serem tak mati bersama-sama mendengar itu San Put Sia segera menghela napas panjang Katanya kemudian Sepantasnya kalau sedari dulu-dulu kalian beritahukan rencana ini kepada aku si pengemis tua Biarlah aku si pengemis yang menggembol bahan peledak itu dan beradu jiwa dengan mereka Ketahuilah aku sudah tua dan aku tak ikut mati Daripada hidup beberapa tahun lagi kan lebih enak beradu jiwa dengan Senbok Hong Aku bisa mati dengan bangga dan siapa tahu nama harumku akan dikenal sepanjang masa Sedang kalian berdua masih muda dan kesempatan hidup masih panjang Mengapa kalian korbankan jiwa dengan begitu saja kembali Ed Bon Hong tuh tertawa Sudah kupikirkan soal ini dengan masak Aku tahu jika berbicara mengenai ilmu silat Maka memang paling tepat kalau meminta Lo Chiampo yang menghadapi Senbok Hong Tapi dalam keadaan begitu justru Lo Chiampo serta Bui Toti yang tak boleh mati Bui Toti yang memang sama sekali tak tahu menahu tentang rencana adu jiwa itu Maka dia hanya pasang telinga sambil mengikuti jalannya pembicaraan tersebut tanpa memberi komentar Lain halnya dengan San Putsia, cepat dia berseru Kenapa kami berdua tak boleh mati sebab setelah Senbok Hong mati bersama kami Antekan teknya yang bercokol dalam perkampungan Pek Hoa San Cungkan masih belum buyar Maka permainan catur yang masih di tengah jalan ini harus dibereskan oleh manusia-manusia berbudi, berilmu dan berkedudukan tinggi Maka Sen Lo Chiampo serta Bui Toti yang Asal Senbok Hong telah mati dan pihak Pek Hoa San Cung tak ada pentolan yang memimpin kekuatan mereka lagi Dengan kedudukan dan nama besar Sen Lo Chiampo serta Bui Toti yang Asal kalian berseru kepada umat persilatan Rasanya tidak susah untuk menghimpun kekuatan yang terdiri dari jago-jago persilatan untuk menumpas sisa-sisa gerombolan tersebut Sebaliknya jika Lo Chiampo dan Bui Tuheng mati lebih duluan dalam gelanggang pertarungan Lalu siapakah yang harus memikul tugas berat ini Sen Putsia tampak termenung dan berpikir beberapa saat lamanya Kemudian ia baru berkata lagi Sekarang terbukti Sio Ling belum mati Situasi pun ikut mengalami perubahan Bagaimana caranya kita untuk mengulangi persoalan ini Nah inilah masalah serius yang harus kita rundingkan bersama Saat ini juga sambung It Bun Hong Tzu cepat Aku rasa tak usah dirundingkan lagi Selah Sen Putsia sambil menggeleng Lebih baik It Bun Heng saja yang carikan akal Kemudian beberkan kepada aku pengemis tua dan Bui Toti yang Apabila kita merasakan ada bagian yang tak beres Segera dibetulkan dan dirubah Bila tak ada yang tidak beres Lebih baik kita turuti saja rencana Seperti apa yang It Bun Heng usulkan itu Baiklah ujar It Bun Hong Tzu Kemudian, kalau memang begitu Aku akan mengajukan suatu rencana bagus Jika kalian merasa ada bagian yang kurang sesuai Harap segera dikemukakan dengan begitu persoalan tersebut Dapat kita rundingkan lagi Setelah berhenti sebentar Sambungnya lebih jauh Sekarang terbukti Siao Tai Hiap belum mati Aku rasa rencana kita Untuk menghadapi musuh dengan menggunakan bahan peledak Poh San Sin Lui lebih baik ditangguhkan untuk sementara waktu Sampai jumpa di video selanjutnya